Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membahas kembali tema-tema jurnal skripsi skripsi berjudul pemanfaatan aplikasi sebagai manajemen administrasi ini lanjutan dari yang kemarin dari channel 1 mahasiswa saya jadi ketika kita meneliti itu menelitilah yang bisa dicangkau oleh peneliti yang bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan bulan pertama itu membuat proposal bulan kedua itu turun lapangan proses melaksanakan pelintian bulan ketiga ujian proposal sehingga tidak membayar UKT jadi apabila misalnya gini ada ada aplikasi kerapiak U di pondok pesantren kerapiak Yogyakarta yang digunakan sebagai manajemen administrasi di pondok pesantren kalau kita membedek kata ini ini terlalu besar terlalu makro terlalu banyak terlalu luas sehingga nanti diperkirakan akan sulit untuk diselesaikan tepat waktu nah agar bisa diselesaikan manajemen administrasi ini ini dipecah ke level meso menengah kalau kita berbicara manajemen administrasi itu kan ada berbagai macam ada manajemen pembiayaan atau keuangan ada manajemen komunikasi ada supervisi pembelajaran atau pengawasan siswa santri ya yang lain juga bisa manajemen data misalnya ya atau manajemen komplain misalnya komplain dari orang tua jadi manajemen administrasi ini membawai manajemen keuangan manajemen komunikasi atau manajemen supervisi pembelajaran santri kalau kita melihat aplikasi kerapiakunya ini nah yang untuk skripsi itu yang diteliti yang ini yang level mikro aja yang satu ini level mikro nah dari tiga ini kan menengah ini dipilih salah satu aja biar fokus misalnya dikatakan bahwa kerapiak itu bisa memantau memantau bisa memantau kondisi siswa ya kan rajin enggak siswanya rajin disiplin misalnya dan sebagainya ya fokus ini aja supervisi pembelajaran santri untuk pengawasan dan monitoring ya nah caranya menyusun judulnya seperti apa ini nah ternyata kemarin itu enak-enak dibalik jadi rumus judulnya rumus judul skripsi itu enaknya objek formal objek formal itu kosep yang kita tawarkan kepada pembaca atau penguji tentang pelimpian yang kita kerjakan objek material ini fenomena yang fenomena yang kita teliti ya peristiwa yang kita teliti dan konteks situasi di lapangan ya X-nya apa manajemen supervisi pembelajaran santri berbasis IT basis IT tau ya information technology atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi itu TIK TIK Nggak Y-nya aplikasi Kerapia U fenomena yang kita teliti kan aplikasi Kerapia U konteksnya DPP Pondok Pesanten Kerapia Yogyakarta ya nah nyusun judulnya misalnya seperti ini manajemen super misi pembelajaran santri berbasis TIK teknologi informasi dan komunikasi melalui pemanfaatan untuk penerapan aplikasi Kerapia U di Pondok Pesanten Kerapia Yogyakarta sebuah manajemen baru manajemen modernisasi santri melalui aplikasi Kerapia yang lain misalnya modernisasi modernisasi manajemen pembelajaran pembelajaran dan kedisiplinan belajar santri melalui ya kan aplikasi Kerapia U DPP Kerapia Kerapia Yogyakarta modernisasi manajemen nggak bisa baca jawab aja ya modernisasi manajemen pembelajaran dan kedisiplinan belajar santri melalui aplikasi Kerapia U DPP Kerapia Yogyakarta nah kayaknya seperti itu ya nah ini berarti jodohnya apa menentukan variable penelitian konsep konsep dan variable penelitian kualitatif nah seperti itu ya coba aja sama Isma untuk dilakukan penelitian ini nggak masalah gitu ya oke selesai itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh